Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini saya akan membahas tentang head squeeze ya Ataupun yang udah diburet ya, khususnya head untuk ninja duatak ya Bisa ninja kiss, air ataupun RR ya Nah dan mohon maaf ya, saya agak kurang pit ya untuk karburator mungkin saya pending dulu ya Mohon maaf untuk bos-bos bersabar ya Yang kemarin juga ada ngirim karburator, bos yuri ya Kita pending dulu, nanti ketika saya benar-benar pit kita garap untuk ke karburator lagi ya Karena karburator itu harus test rate ya, jadi saya badannya kurang pit Jadi kita bahas untuk mesin dulu ya Nah yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai squeeze head atau buret Ya atau memperbaiki head ninja yang rusak Jadi ini udah kita buret ulang dan udah kita squeeze ulang ya Jadi head ini memang untuk yang kemarin-kemarin saya di video pondok, di video pendek ya Itu tidak membahas tentang Apa namanya, lengkap Jadi saya cuma before after mengenai head yang rusak Terus kita perbaiki, kita repair Supaya jadi mulus lagi Untuk penyebab dari head rusak ya Ataupun titik-titik itu ada beberapa faktor ya Bisa terlalu besar api dan terlalu irit Itu juga bisa ngebuat bintik-bintik disini ya Ataupun ngejim Ataupun pecah piston Ya, pecah piston Terus serpihannya naik ke atas Kesini dan itu menyebabkan Selain boringnya rusak Headnya juga bolong-bolong nantinya ya Kayak Apa ya Kayak muka berjerawat ya Bintik-bintik gitu ya Terus juga Dari pengapian ya Yang terlalu tinggi Itu juga bisa Terus terlalu irit Ya sama aja ya Terlalu irit sama pengapian yang mirip-mirip Seperti itu Jadi harus pasnya Jadi kalau misalkan terlalu apinya besar Atau terlalu irit Itu juga akan menimbulkan titik-titik disini ya Atau juga patah ujung elektroda busi Terus kesini Nah itu juga bikin bintik-bintik Nah, kenapa saya membahas ini ya Karena di video pendek itu Saya tidak pernah membahasnya ya Jadi teman-teman mungkin Berpikir disini Tidak menyediakan jasa Untuk memperbaiki Head yang rusak Jadi kita ada ya Jasa memperbaiki head rusak Atau Yang teman-teman juga pengen Memburet ulang Volume dari Headnya Karena untuk volume ninja sendiri ya Itu adalah 14,8 Ya untuk volume-nya Nah ini saya buat di 14,5 Saya tidak akan terlalu banyak Mengurangi jumlah volume ya Itu juga baru kali ini Saya sebutkan ya Karena ini untuk ninja kiss Karena tidak akan sama feelnya Kalau misalkan di jet egg Itu tentu akan beda lagi Terus di blok 18,55 Di RR dan ninja air Tentu kubah ini Tidak akan sama hasilnya Bila teman-teman melakukan Misalkan Mengubah volume kubahnya menjadi 14,5 Itu tidak akan sama ya Rasanya ya Karena ini untuk yang ninja kiss ya Dan spek pull porting ya Untuk yang ini ya Jadi nanti kita akan bahas terpisah Untuk yang Bloknya Karena saya akan berfokus ke Headnya Nah Ya Jadi ini untuk hasil Buret ulangnya Seperti ini ya Jadi ini kita bikin 14,5 Untuk blok yang itu ya Nanti kita akan membahas Total untuk Blok yang itu Itu pesanan bosolan Ya ini juga sama ya Satu set Nah Ini ya teman-teman Jadi untuk hasilnya seperti ini ya Untuk hasil dari Buretnya Ya Atau sequish Ya sequish ulang Ya Seperti ini Jadi kalau misalkan teman-teman Memang punya ukuran ya Dengan Hitungannya masing-masing Ya mau Mau request Berapapun Kita jabanin ya Mau bikin 14 Mau dibikin 13 Monggo silahkan Kita bisa Kerjakan Untuk Sesuai requestan Nah kalau nanti Berbicara hasil Ke power motor Enak atau tidak Itu teman-teman yang request Tapi kalau misalkan Nanti teman-teman Mau menyeimbangkan Dengan Bloknya ya Itu juga boleh Ini khususnya berlaku Untuk blok yang udah OB ya OB dan porting Dan udah porting Harian di kita ya Jadi kalau misalkan Portingannya Dari orang lain Kita tidak Terima Kecuali teman-teman Kalau misalkan Punya hitungannya ya Misalkan contoh Bang Saya udah porting Di orang Misalkan Tolong buatkan Head Saya menjadi Polumenya menjadi 14,2 Misalkan Nah itu baru kita mau ya Tapi kalau misalkan Berapa kira-kira Bang Ukurannya Kalau misalkan Kita garap di orang Terus Polumenya dibikin berapa Nah itu yang bikin Saya bingung ya Itu gak tau Karena yang porting Bukan kita ya Jadi saya gak tau Kekurangan dari Porting tersebut Seperti apa ya Jadi teman-teman harus Selahkan lagi Ke yang porting Seperti itu Kalau mengalami Gejala ngedrop Motornya ya Power motornya ya Nah Kalau ini Saya udah sesuaikan dengan Portingan yang itu Makanya ini Saya buat di 14,5 aja ya Jadi Karena Bos Olan Mintanya Motornya itu Lebih responsif lagi ya Untuk di Ninja Kissnya Katanya Pengen yang Jengat-jengat katanya Makanya ini Kita buat di 14,5 Udah cukup ya Tidak terlalu Extreme Jadi nanti Pakai busi Tipe apapun Bisa ya Jadi gak harus Pakai B9 ECS Ya Untuk businya Karena ini masih Cukup dalam tuh Bisa teman-teman lihat Kalau ujung busi itu Cuman sampai sini Jadi masih ada ruang Banyak Jadi tidak akan Mentok ke piston Karena kalau misalkan Mentok ke piston Ya itu nanti Akan merusak ini Ya Merusak dari Headnya Jadi nanti akan Berbintik-bintik ya Akan jadi kasar Karena terlalu dekat ya Tonjokan piston Dengan busi Itu tidak boleh ya Makanya Makanya kalau misalkan Teman-teman Mau ngepapas Ya Itu harus Tahu aturan Jangan sampai nanti Papas Main papas aja Sembarangan ya Papasannya Gede Nanti piston Ketemu Sama ujung busi Mentok Jebol ya Bisa bolong pistonnya Terus Udah bolong piston Nanti Serpihannya ke sini Terus ke blok mesin juga Nanti ancur mesinnya ya Jangan sampai seperti itu ya Nah jadi Untuk Hari ini Saya akan membahas ini ya Semoga teman-teman Ini bisa Terbantu Kalau misalkan ada yang Headnya rusak Jadi jangan langsung dibuang ya Jadi bisa di Sequish ulang Atau di repair Cuman Gini Kalau misalkan teman Hanya merepair Itu harganya berbeda Dengan kita Hitung ulang Atau Buret ulang Ya itu beda Kalau misalkan Memperbaiki aja Itu budgetnya Tidak seperti kita Memburet Jadi lebih murah Kalau misalkan Ada rusak ya Kalau gak salah Ini harganya 500 ribu ya Untuk yang baru Ya 500 ribuan Untuk baru Itu Ukurannya berarti Yang blok 18.55 itu 14,8 Kalau misalkan Teman-teman rusak Yang orinya ya Ada bintik-bintik Udah banyak Itu tentu akan Mempengaruhi ke power Jadi harus Rata seperti ini Harus murus seperti ini Kalau misalkan rusak Untuk repair Itu budgetnya Lebih murah ya Tapi kalau misalkan Mau di Sequish ulang Atau di buret Ya Diubah Jumlah volume nya Bisa dibikin 15 Atau ke bawah Ya Itu beda lagi ya Budgetnya ya Untuk informasi Teman-teman Boleh WA aja Di 081-912-821-531 Dan Bila ingin melakukan transaksi Rekening saya Satu Rekening mandiri Atas nama tata Hendriana ya Jadi ini hasilnya ya Ini Bukan Head yang bintik Tapi ini adalah Kita Ubah Dari Ukuran Volume nya ya Jadi yang ini Yang bosolan ini Special order Dengan Merubah Volume Dari Head nya Kita buat di 14,5 Oke Seperti itu Untuk Mengenai Masalah Head Yang di Squeeze Atau di Buret lagi Di Ninja 2 Tak Semoga teman-teman Terbantu Dan terinspirasi Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut Membahas Blog nya ya Dan semua Part nya Untuk yang Bosolan Terima kasih Terima kasih.